Pemirsa kebakaran terjadi di restoran Jepang H&M yang terletak di kompleks Mitra Raya Dua Kota Batam, Kepulauan Riau pada selasa siang. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Batam dan BP Batam dikerahkan untuk memadamkan api. Salah satu restoran masakan Jepang H&M yang terletak di kompleks Mitra Raya Dua Kota Batam dilalap si jago merah pada selasa siang sekitar pukul 2. Dari pantauan ulasan TV, asap hitam tampak muncul dari lantai dua ruko tersebut. Sementara itu, salah seorang chef di restoran itu mengatakan kebakaran diduga akibat kelalaian salah satu karyawan yang lupa mematikan kompor saat hendak keluar dari restoran tersebut. Kalau lihat di atas ada budi ledaan yang naik, berubah, bukan lumayan. Dari kompor berarti, Bang? Ya, dari kompor. Dia gunakan apa? Kompor gas atau apa, Bang? Gas, ya? Tadi kejadian pukul berapa, Bang? Pas ini? Pukul jam yang lalu, jam 2. Abang di sini sebagai apa? Ya, chefnya. Berarti yang tadi kerja di atas juga? Elfer. Elfer. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Batam dan BP Batam dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan.